Halo sahabat kinari, perlakaan nama aku Erly Gue Tian Aku Gia Kinski Gue Jonathan Jotenzo Gue Helen Gue Rema Leopard Aku seorang produser Gue seorang personal trainer Aku seorang content creator Gue entrepreneur dan content creator Aku adalah influencer Gue Mr. Glam Tourism International 2021 Yang pernah gue handle ya? Impulsif sih Saat aku waktu itu magang di law firm Terus waktu itu juga mau lomba mediasi Jadi harus bagi waktu Waduh.. Mungkin bokap masuk rumah sakit? Waktu ngerjain project musik video Disney Raya & The Last Dragon Pikiran sendiri sih Wah itu luar biasa sih kalo pernah ngerjain sendiri Hidup saya baik sekali yang berat ya Tapi kayaknya ngurusin S2 sih Wah banyak sih Bokap masuk rumah sakit Terus gue resign kerja Sama.. Gue lagi deket sama orang dan lagi ada masalah juga sih Kebetulan Jujur kalo waktu pas gue nge handle impulsif itu Gue banyak banget Karena dimana kayak Gue tuh pengen banget gue punya barang A, B, C, D Terus kayak Temen gue nongkrong kesana kesini Gue harus ikut Masalahnya karena di law firm itu Working hoursnya kan Biasanya sampai malem Terus hari pertama harus Ijin Padahal masih magang Jadi sebenernya Keberanian buat izinnya itu sih Wah parah Open thinking banget Salah ngomong dikit Kepikirannya bisa sampai seminggu Sebelum tidur gak bisa tidur Mikirin omongan yang sebelumnya gue salah ngomong Kayak gitu Banyak dari Visa ditolak Terus Finansial Beasiswa Dan lain-lain baik banget Ini gak boong ya Tapi beneran kayak Dunia itu runtuh sih Kayak Wah Sebenernya kalo dibilang masalah Lebih ke tantangan kali ya Karena waktu itu Film Raya and the Last Dragon itu belum rilis Jadi kita mesti buat konsepnya itu Dengan ngeraba-ngeraba filmnya itu bakal kayak gimana sih Karena kan Disney itu materialnya sangat confidential Dan juga kerjaan project itu waktu di era pandemi Jujur kayak gue ngerasa kadang Gue banyak banget pengeluaran Banyak banget pengeluaran Tapi alhamdulillah waktu itu pemasukan masih ada aja Sampai ada momen dimana Kayak gue juga bingung sih Ada satu momen kayak gue kehilangan beberapa pemasukan itu Dan disitu wah gila gue bener-bener berat banget Nggak enak Nggak nyaman Soalnya hari pertama Terus baru pertama kali Pengalaman kerja magang itu di law firm itu Dan kebetulan bentrok waktu lomba Kita ambil positif aja sih Mungkin sebagai content creator Sebagai influencer Pasti pernah ngalamin yang namanya Hal-hal kayak gitu Kita harus terima resikonya Tahun lalu mau di Inggris Awal tahun ini Belanda Dan pertama tahun ini harusnya ke Jerman Cuma nggak jadi Nah balik lagi ke diri kita Kita nerimanya kayak gimana nih? Apakah Jadi suatu bikin kita drop down Atau mau bikin kita bangkit evaluasi diri Dan intupeksi diri Sedih sih bingung Soalnya kan udah Nggak apply kerja manapun Terus kalau diajakin kerja itu udah ditolak-tolakin Tapi ya itu Terlalu banyak masalah Akhirnya kayak overwhelming Berapa lama? Seminggu kurang lebih? Pre-produksinya sekitar sebulan Post pro sampe rilis Sebulan juga Jadi total Sekitar 2 bulan Itu gue nge-handle itu sekitar Kurang lebih 3 tahun Kurang lebih 30 hari Mungkin bisa sampe semingguan Sampai kepikiran Mungkin sampai sharing ke temen Sampai ke keluarga juga Apa bener, apa bener, apa bener Untuk memastikan Tapi lama-lama kayak Hmm gak usah diambil pusing banget sih Hmm satu tahun kurang Kayaknya sekitar 8 bulan deh Ada-ada Kebetulan Temen-temen gue support Mereka bantu Back up gue juga Sama kebetulan Emang ada orang yang something special juga Dan dia support gue juga sih Waktu itu Karena hari pertama kerja Baru dapet temen baru Nah temen baru aku itu Baik banget Tapi dia Hari kedua dia izin Karena dia umrah Jadi bener-bener Aku sendiri Ada sih Itu tepatnya Cici angkat gue sendiri Karena ada momen dimana kayak Ketika gue lagi impulsif-impulsifnya Terus gue masih Dengan tuntutan kehidupan Oh, gue harus pake baju kayak gini Supaya dipuji orang Oh, lo harus pake jam kayak gini Harus dipuji orang Oh, lo harus pake mobil kayak gini Biar dipuji orang Sampai ada dimana Momen kayak Semua tuh hilang Semua tuh gak ada Sampai temen-temen gue tuh kayak Eh, kita mau cobok sini nih Lo bisa apa enggak Dengan posisi kayak gue juga bingung nih Gue pemasukan lagi belum ada nih Sampai akhirnya Cici gue yang bener-bener dateng Dia cuma bilang Lo ngapain sih masih kayak gitu Emang masih harus ya Kita menunjukkan kita siapa dengan Lo pake A, B, C, D Sekarang lo susah sendiri kan Lo gak bisa apa-apa kan Temen lo kemana semua Banyak banget Dan justru Ehm Jumlah tim kita kan banyak banget Untuk ngerjain proyek itu Itu jadi Ngebantu banget Tapi sekaligus juga sebagai tantangan Karena kan di era pandemi Kita tahu kita gak bisa rame-rame Tapi kita butuh jumlah kru yang banyak Untuk saling ngebantu satu sama lain Gampang banget tinggal kumpul sama temen-temen Hangout Traveling Healing Healing Itu kan Itu udah paling best 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 Hehehe Ada Ada temen juga Terus ada Ya pada saat itu pacar Hehehe Berarti mantan Ya mantan Hehehe Hehehe Masih baik Alhamdulillah Meskipun ya tiap hari ada aja Tapi Masih bisa di handle Masih Masih Baik banget sih Cici gue sampe saat ini Dia lagi hamil sih Udah mau lahiran juga sih Dan itu gue sayang banget sama dia Karena dia yang bener-bener ada buat gue Sama seluruhku masih baik banget Justru bahkan Looking forward for another project Ehm Kebetulan belum sih Jadi baru dateng ngelayat doang Tapi Belum Sempet dateng coba makamnya Karena memang lokasi Cukup jauh rumahnya Hehehe Sih baik sih Hehehe Asalkan jangan balikan dulu deh Oh gila itu baik banget sih Sampai sekarang gue bener-bener masih berkomunikasi baik Dan saat ini Cici gue lagi hamil Dan Kalian harus tau guys Kayak Kalian tuh harus bener-bener inget Sama orang-orang yang Ada pada saat kalian Gak cuma naik doang Dia tuh bener-bener ada pada saat gue lagi jatoh Sampai gue gak bisa ngapa-ngapain Dia bener-bener selalu ada sih buat gue Caranya survive Harus Bertanggung jawab Tetap jalanin terus Walaupun Seberat apapun Karena aku dari dulu diajarinnya Untuk tanggung jawab Jadi harus diselesaikan Komunikasi sih Yang paling penting tuh komunikasi Lo harus kasih tau Apa yang lo mau Apa yang ada pikiran lo Karena asumsi itu lumayan berbahaya sih Ya Think clearly Terus Positif aja Terus akhirnya mencoba Memperbaik kegiatan Dan Sekarang juga lagi kerja Jadinya Ya udah Dan untuk sesuatu yang baik juga Karena ada rencana yang lain Survive-nya pasti Apa namanya Belajar untuk tenang Relax Mengenal diri sendiri Terus juga Jangan terlalu Berlebihan Kalo misalkan overthinking Overthinking boleh Berpikiran Macem-macem boleh Tapi tetep pada batasnya Caranya survive Harus Bertanggung jawab Tetep jalanin terus Walaupun Seberat apapun Karena aku dari dulu Jajarinnya untuk tanggung jawab Dia udah diselesaikan Masalah-masalah yang ada itu Kita anggap sebagai tantangan Jadinya lebih seru ngerjainnya Terima kasih Kenari Jaya Udah undang aku kesini Kunci aman Keluarga nyaman Ingat kunci Ingat Kenari Jaya